Kalau kita mau tahu istilah yang resminya, Hari Raya Nativitatis Domini. Nativitatis itu kelahiran, kemudian Domini itu Tuhan. Itu sebenarnya ada empat misa. Yang pertama disebut In Vigilia atau disebut juga Vigilia Natal. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjelang Hari Raya. Kemudian misa yang kedua itu Inokte. Inokte itu diterjemahkan misa malam. Selanjutnya itu adalah In Aurora. In Aurora itu misa fajar. Kemudian Indie itu berarti hari atau siang berarti misa siang. Nah kita mulai dari In Vigilia Nativitatis Domini. Ini dirayakan kapan? Menurut petunjuk buku-buku liturgi itu dirayakan sekitar Vesper. Tengah enam boleh, jam lima boleh, tengah tujuh juga boleh. Jadi sebenarnya ini perayaan sore hari sebelum Hari Raya, kelahiran Tuhan. Maka disebut menjelang Hari Raya. Berarti ini 24 sore. Sekarang kita masuk introitusnya. Nah introitusnya diambil dari kitab Exodus. Dalam bahasa latin berbunyi seperti ini. Hodie sciatis quia veniet dominus et salvabit nos. Et mane fidebitis gloriam eus. Hari ini, hodie itu hari ini. Sciatis kamu akan tahu. Jadi baru akan. Futurum ya. Sebab Tuhan akan datang. Jadi statusnya masih futurum. Veniet itu akan. Dan dikatakan salvabit. Nah salvabit itu juga masih akan. Maka terjemahan harafiahnya berbunyi. Tuhan akan datang dan akan menyelamatkan kita. Loh kok masih akan dong? Karena ini dirayakan baru sore. Sore sebelum Hari Raya. Maka dikatakan akan. Dan besok pagi fidebitis itu juga masih akan. Futurum, kamu akan melihat kemuliaannya. Jadi teks tadi dikutip dari keluaran 16 ayat 6 dan ayat 7. Konteksnya apa sih? Ini konteksnya. Orang Israel sudah berangkat dari Elim. Kemudian dikatakan di padang burun mereka ngomel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa 16 ayat 4. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Dan saudara-saudariku ini tidak kebetulan sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makan domba. Berarti kalau sesuatu yang diletakkan di palungan. Itu adalah makanan untuk domba-domba. Ini simbolik. Berarti Yesus yang dibaringkan di palungan. Makanan domba. Ini simbolisme. Dombanya Kristus adalah kita. Maka ketika Kristus diletakkan di palungan. Kristus itu makanan bagi kita. Kalau belum nangkep kita harus lompat ke Injil Yohanes. Akulah roti. Yesus Kristus adalah roti hidup. Yang diberikan untuk kita supaya kita makan. Kalau kita merayakan Ekaristi. Kan kita mendengar. Inilah roti yang turun dari surga. Berbahagialah kita yang diundang. Perjamuan Tuhan. Dan sebagai roti Yesus Kristus turun dari langit. Maka introitusnya diambil dari sini. Karena kelahiran Sang Kristus berarti turun dari langit. Ini bahasa simbolisme ya. Yesus turun dari langit. Karena beliau adalah Sang Firman yang kekal. Yang bersama dengan Allah. Mengambil keadaan hamba. Berarti yang dari langit turun ke bumi. Untuk siapa? Untuk umat. Maka introitnya nyambung sekali. Aku akan menurunkan dari langit roti bagi umat. Selanjutnya ini Injil yang dikutip untuk Misa Invijilia. Dari Matius 1 ayat 1 sampai 25. Bicara mengenai silsilah. Juga tidak kebetulan saudara-saudari. Tempat lahirnya Kristus di palungan. Kota tempat kelahiran beliau adalah Bethlehem. Kalau diurekan dalam bahasa Ibrani. Ini artinya rumah roti. Lalu sebenarnya nubuat terpenuhi. Rotinya siapa? Ya Yesus Kristus. Itulah roti yang turun dari surga. Yang kedua sekarang Misa In Nativitate Domini In Nocte. Sebenarnya kalau aslinya dirayakan sekitar tengah malam. Berarti jam 11 malam. Jam 12 malam. Ini disebut Misa Prima. Misa Prima. Prima artinya pertama. Jadi Misa Pertama. Kenapa kok disebut Misa Pertama? Karena Misa Pertama dari Hari Raya Natal. Introitusnya adalah dari Kitab Masmur. Bunyinya dalam bahasa Latin. Dominus Dixit Adme. Filius Meus estu egoho die genuite. Nah kalau harapnya Tuhan berkata kepadaku. Ya bersabda. Bersabda berkata. Dixit itu berkata. Adme. Kepadaku. Filius Meus. Anakku. Es adalah engkau. Engkau anakku. Ego. Aku. Hodie. Hari ini. Jenui. Melahirkan. Teh engkau. Jadi aku melahirkan kamu. Dikatakan Filius Meus. Karena ini sebutan untuk Sang Firman. Dikatakan genuite. Melahirkan. Karena Firman itu lahir dari Bapak. Lahir ini istilah ya. Bukan berarti lahir procot. Itu betul-betul dalam arti itu ya. Dari Bapak. Lahir berarti keluar dari Bapak. Seperti omongan saya atau firman saya keluar dari saya. Demikian juga Sang Putra keluar dari Bapak. Karena Sang Putra adalah firman Allah yang kekat. Nah ini yang dimaksud melahirkan engkau itu konteksnya seperti itu. Itu intritusnya. Sekarang kita lompat ke bagian Injilnya ya. Injilnya saudara-saudari itu dikutip dari Injil Lukas. Lukas bab dua. Ini semua orang mendengar. Karena biasanya kalau malam Natal yang dibacakan ini. Mau malam Natal jam 6 sore, bacaannya ini. Meskipun kalau Natal jam 6 sore, harusnya bijilia ya. Ini baru boleh dibacakan tengah malam harusnya. Seharusnya. Saya tidak menyalahkan yang praktek terjadi. Tidak ada yang salah tentu saja. Karena itu alasan pastoral. Nah ini dikatakan Kaisar Agustus. Kembali ke tadi. Masmur. Ingat. Masmur 2 ayat 2. Raja-Raja Dunia. Jadi kenapa kok dikutip intritusnya Masmur? Karena nanti bacaan Injilnya menampilkan Raja Dunia juga. Kaisar Agustus itu Raja Dunia. Mengeluarkan suatu perintah dan seterusnya. Sehingga membuat Yusuf harus pergi ke kota Bethlehem. Ikon-ikon Natal yang terkenal biasanya dikutip dari Injil Lukas ini ya. Ada Gembala, ada Malaikat, ada Gloria in excelsis Deo itu. Dibaringkan di palungan ini nyambung ke tadi Misa Invigilia ya. Dipenuhi di sini dalam Lukas 2 ayat 7. Ia melahirkan, ianya Maria, seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dibungkus dengan kain lampin dibaringkan di dalam palungan. Simbolisme Natal itu kalau kita dalami seperti ini, jauh melebihi daripada apa yang biasa kita dengar. Ya itu boleh, maksudnya kekembiraan seperti itu boleh. Namun ada simbolisme Natal yang seringkali luput dari perhatian kita. Kemudian masih teks yang tadi, Malaikat itu mengatakan jangan takut. Karena hari ini ada curu selamat yang lahir. Dikatakan Kristus, Tuhan. Nah ayat 10 ya, Lukas 2 ayat 10. Selesai, ini Misa Inokte. Demikian kekayaan teksnya. Sekarang Misa Sekunda. Misa ya, Misa Sekunda kedua. Berarti ini Misa kedua. Disebut juga In Nativitate Domini in Aurora. Misa Fajar. Ini berarti didoakan sebelum matahari menyingsing. Introitusnya Natus Es Nobis Dominus. Tuhan telah lahir bagi kita. Sebenarnya teksnya nyambung. Kalau kita kemudian lompat ke bagian Injilnya, itu teksnya nyambung dari Lukas Malam tadi. Yang tengah malam. Setelah Malaikat-Malaikat itu meninggalkan mereka, Malaikatnya kembali. Lalu Gembala itu berkata kepada yang lain, satu sama lain. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Masih belum siang sebenarnya. Masih situasi malam. Malam subuh. Maka digatakan Misa-nya In Aurora. Gembala, pergilah, cepat-cepat. Lagu itu cocoknya di Misa Fajar ini sesungguhnya. Karena pada saat Misa yang malam, Inokte itu belum. Ceritanya belum sampai ke situ. Ya, meskipun demikian seringkali lagunya sudah kacau balok. Sudah dicampur-campur bawur. Tapi sebenarnya kalau mengikuti tema, harusnya lebih cantik. Tapi saya tidak menyalahkan itu semua. Bebaslah. Misa Natal hari siang saja ada. Ada kok saya pernah di Parokiwanaya itu nanyinya malam kudus. Misa jam sepuluh pagi, malam kudus. Sudah siang. Siang kudus. Nah, itu bukan soal. Itu silahkan saja tidak ada persoalan. Ini Misa in Aurora. Indie Nativitatis Domini. India ya hari. Hari kelahiran Tuhan. Misa Persia. Introitusnya, Puernatus Esnobis. Ini bagian pentingnya. Filius Datus Esnobis. Puer. Itu anak laki-laki. Anak Natus. Dilahirkan Esnobis untuk kita. Lalu Filius Datus diberikan. Datus diberikan Nobis untuk kita. Ini bagian pentingnya di sini. Jadi sebenarnya yang digambarkan dari awal tadi. Sang Roti tadi. Di palungan tadi bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita. Karena kita adalah tumba-dumbanya. Nah, ini simbolisme seperti itu. Kalau dikatakan Filius itu berarti maknanya apa? Putra Allah. Yang berarti Putra. Putra, Putra Allah. Putra Allah itu siapa? Sang Firman. Sang Firman itu disebut Putra. Nanti kalau yang masih bingung. Klik Youtube-nya Cut Kit. Buka yang bagian Allah Tritunggal. Jadi kenapa kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Itu maksudnya Bapak itu menyebut Allah. Putra itu menyebut Firman Allah. Lalu Roh Kudus menyebut Rohnya Allah. Jadi sebenarnya Bapak dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Allah. Dan Firman-nya dan Rohnya. Maka ketika disebut Filius disini maksudnya Sang Firman. Yang menjadi manusia. Itulah kenapa bacaan Injilnya Natal yang siang ini. Pada mulanya adalah Firman. Jadi nyambung semuanya ini. Karena Filius tadi mengacu pada Firman yang dimaksudkan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Karena sebagai Firman. Yesus Kristus yang belum berwujud manusia. Bersama dengan Allah. Karena beliau adalah Firman Allah. Bahkan beliau pencipta. Karena Allah menciptakan dengan Firman. Berarti yang menciptakan dunia ini siapa? Yesus Kristus. Yang belum berwujud manusia. Kalau masih bingung nanti dibuka di bagian Allah Tritunggal. Maka dinyatakan dalam Yohanan 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh dia itu maksudnya siapa? Firman tadi. Yesus Kristus yang kekal keadaannya. Atau dalam bahasa teologi. Yesus pre-existence. Yang belum atau bahasa gampangnya. Yesus Kristus belum berwujud manusia. Ya berarti belum Yesus Romo. Ya sudah. Sebagai pribadi sudah. Pribadi putra Allah. Tapi belum berwujud manusia. Dan belum bernama Yesus. Itu betul kalau itu. Tapi diri pribadinya sudah ada. Yesus sebagai Firman itu ada secara kekal. Tidak ada keadaan atau tidak ada waktu di mana beliau belum ada. Tidak ada. Itu kan yang disangkal oleh Arius. Arius mengatakan ada waktu di mana Firman tidak ada. Itu Arius. Tapi Gereja Katolik mengatakan Firman itu kekal. Tidak ada waktu di mana Firman tidak ada. Bukan berarti dulu tidak ada sekarang ada. Tidak. Firman itu kekal karena bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian kita baca di dalam ayat 14. Langsung ke bagian bawah. Firman itu telah menjadi manusia. Nah inilah Natal. Jadi hari raya Natal kita diberkaya sesungguhnya. Matius ada di bagian awal dari silsilahnya. Lukas malam lalu Fajar gembala mencari. Lalu siangnya adalah Natalnya versi Yohanes. Markus kok tidak ada. Karena Markus tidak punya Natal. Maksudnya tidak punya cerita Natal. Yohanes punya. Tapi terselip dalam satu ayat ini saja. Yohanes 1 ayat 14. Itu merangkum, meringkas cerita Matius, cerita Lukas. Dalam satu ayat. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Ingat yang bagian awal tadi. Invijilia. Kamu akan melihat kemuliaannya. Jadi Firman yang menjadi manusia. Ini sekaligus sebenarnya kalau kita Natal itu kita diajari sesungguhnya. Diajari siapa sesungguhnya Yesus Kristus itu. Maka jangan bingung lagi siapa Yesus. Kalau kita mau ngikuti ini semua perayaan Natal. Kita sudah harusnya gak bingung lagi dengan siapa itu Yesus. Siapa Yesus? Firman yang menjadi manusia. Firman disebut apa? Putra. Jadi kalau menyebut putra. Putra Allah. Sang putra. Itu firman. Siapa itu Yesus? Firman yang menjadi manusia. Jelas. Jadi perayaan Natal itu sesungguhnya merayakan apa sih? Bukan sekedar ulang tahun Tuhan Yesus. Apa itu mah? Happy birthday. Apa? Bukan. Ya itu bolehlah. Untuk anak-anak bolehlah. Tapi Natal sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu sesungguhnya Natal.